selamat siang pranitizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata ini saya kutip ya tulisan dari patung mariana ya bertubi masalah ya sepur kilat ya atau bisa dikatakan sebagai ya kereta cepat begitu ya isu receh ya macam private party ya JJ Govinda ya Pandawara ya Buruhapot ya terus sengaja dimunculkan di tengah ya rentetan masalah yang militan ya megaproyek kereta cepat terbaru BPK temukan potensi kerugian negara dan menanggara aturan seolah-olah semuanya ya yang ditujukan kepada Anies Baswedan Dijis ya Buruhapot dan sebagainya begitu seolah-olah pengalihan isu terbesar begitu padahal ya diam-diam pemerintah ya lalu ya sekarang melalui kajiannya ya ada kereta cepat dari Jakarta Surabaya ya dari Bandung saja Jakarta Bandung saja mengapa ada menelan biaya sampai ratusan triliun disitu begitu bagaimana dengan Jakarta ya Surabaya begitu ya jadi kalau semisalnya dihubungkan dari Bandung ke Surabaya begitu kan jadi ya tidak menjadi masalah dalam hal ini untuk jangka panjang begitu kan tetapi perlu diingatkan apakah hal seperti ini Indonesia siap begitu kan kereta api saja begitu kan kan sudah cukup begitu kan kalau hasil masih ngotong sana sini investasi sana sini tapi tahu-taunya yang menjadi jaminan itu adalah APBN gimana begitu kan ini kan ada sesuatu yang masalah begitu apalagi ya BPK menemukan potensi kerugian negara sangat luar biasa kenapa ini kok tidak heboh begitu kan pertanyaannya kan seperti itu begitu kan pertanyaannya adalah bahwa kenapa tidak heboh begitu kenapa tidak diperiksa dan sebagainya nah coba kita bayangkan dan urutkan ini Januari 2016 lalu Jokowi meresmikan mega proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung proyek yang menurut rencana rampung ya dan bisa dipakai publik ya 2019 itu diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 6,7 miliar atau 87,6 triliun bayangkan begitu itu belum yang lain begitu ya tapi kan ada masih pengajuan utang dan sebagainya begitu kan bahkan ya jauh dari sejak proyek masih jadi wacana Jokowi ya gembar-gembar berjanji tak akan menggunakan duit APBN namun 5 tahun berselang tepatnya di 2021 kemarin dia menjilat air liurnya sendiri dengan memaksa agar ya pendanaan sepur kilat diambil lebih dulu ya dari uang negara bayangkan begitu mana yang salah begitu kan mana yang konsisten hal-hal seperti itu begitu kan ini sudah ditunjukkan semua bahwa proses yang dilakukan selama ini terhadap pemerintah ada seolah-olah terkesan ada kerugian negara disitu begitu kan nah BPK kan sudah menemukan disitu begitu kan maka kenapa ini kok tidak diaudit lagi begitu kan kalau memang dia berani begitu ada apa begitu kan setiap proyek Pak Jokowi setiap proyek apa namanya pemerintah aman-aman aja begitu coba kepala daerah yang kemudian menjadi oposisi disitu begitu kan seolah-olah salah semua begitu kan dan bahkan ini sejak di 2 tahun yang lalu biaya proyek diakui pembekakan dari perencanaan awal sehingga harus menambah sekitar ya 8 miliar lagi ya jadwal ya selesainya proyek pun molor ya diperkirakan baru bisa dipakai publik November 2022 kemudian bahkan ya ketidak kemacatan perencanaan pembiayaan dan asumsi ya agresif dalam dokumen proyek ditenggarai jadi pemicu bermacam persoalan itu masalah inilah tambahan dari persoalan lain bayangkan begitu ya bahkan tahun 2019 lalu pembangunan proyek jumbo itu memakan korban SDN ya Jakarta Setia 3 di kota Bekasi Jabar sebagian ruangan kelasnya terpaksa dibongkar untuk dibangun ya tiap beton jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung ini kan ambisius luar biasa menurut saya pribadi begitu ya apakah ini ada kerugian negara kita cek saja begitu BPKnya begitu ya bahkan kasalnya ya di 19 Juni 2019 PN Bekasi sudah memutuskan pihak yang mendapatkan kompensasi yang seharusnya ke sekolah ya ini malah ke Sukroni sebagai penggugat yang mengklaim berhak atas tanah seluas ya 2401 itu begitu ya bahkan di satu sisi benar saja ya menangnya gugatan Sukroni terbukti ada kong kali kong antara wali kota Bekasi Rahmat Effendi ya dan dia kini Rahmat sudah meringkuk ya diterungkuk sejak 6 Januari 2022 lalu karena tercokok KPK begitu ya bahkan ya Sukroni juga harus ya mengembalikan uang ganti rugi sebesar 1,44 miliar ya dari pemerintah ya ke pihak sekolah ia memohon agar pembayaran dicicil selama 6 bulan sayang ya hingga sekarang uang belum juga diterima oleh pihak sekolah artinya apa? artinya kan kalau kita melihat ada kerugian besar disitu kenapa tidak ditindak? kenapa tidak ditulusri betul siapa yang terlibat di dalamnya? begitu kan kalau ada temuan-temuan seperti itu kan sangat disayangkan sekali begitu kan ini luar biasa ya catatannya begitu ya persoalan lain adalah terjebak utang sebagai pemegang saham terbesar 60% yang diwakili PT KAI ya pemerintah harus menanggung beban ya bengkaknya biaya cost overrun operasional senilai 17,8 triliun bayangkan berapa semua begitu kan ya ini sangat disayangkan sekali begitu kalau memang tidak mampu ngapain masih investasi sana sini ya jaminannya ABPN dan sebagainya ini kan gimana logikanya begitu bayangkan begitu ya Cina lagi Cina lagi begitu untuk menutup pendanaan itu negara meminjam ke Cina development ya bank CDB ya hingga detik ini belum ada kesepakatan final seberapa persen bunga yang harus dibayar Indonesia bahkan Cina meminta 3,4 koma ya sampai 4 persen sedangkan pemerintah memohon 2 persen bahkan sebelum ketipan pulung itu ya pemerintah sudah menanggung utang sebesar 67,1 triliun ya peminjaman yang pertama ini merupakan kesepakatan sejak awal bahwa 75 persen dana operasional kereta cepat harus diambil dari hutang dan ke bank yang sama ya pada hakikatnya kan tahu sendiri ngutang lagi ngutang lagi sana sini begitu kan ini proyek ambisius luar biasa ya kata pengamat itu begitu ya tapi perlu diingat bahwa ini kan jangka panjang sebenarnya bagus tapi di satu sisi belum saatnya ya kalau kita dipaksakan seperti ini yang menjadi beban itu adalah rakyat begitu kan rakyat lagi rakyat lagi rakyat lagi begitu bahkan keseluruhan hutang negara ya saat itu ya proyek ini mencapai 81,2 triliun masalah lainnya adalah minimnya analisis membuat kesiapan proyek ambisius ini jati tanda tanya jadi kalau Jakarta-Surabaya itu menghabiskan berapa triliun apakah ini nanti Surabaya dihubungkan dengan Bandung begitu kan bisa saja seperti itu begitu kan tapi kan kalau Jakarta-Surabaya kan otomatis kan punya rel sendiri di situ begitu ya jadi sangat disayangkan kalau memang apa namanya abisius sekali begitu kan bahkan ya pasalnya sampai Juni kemarin penyelesaian konstruksi stasiun Pandalarang yang yang 1 dan 5 stasiun perhentian sepur kilat baru 50 ya 18 persen ya ini ada tulisan Cina disini begitu kan kereta cepat Jakarta-Bandung stasiun Pandalarang ya bahkan part lainnya ya stasiun Halim yang progres konstruksinya sudah 93,56 persen stasiun Kerawang 92 persen ya hingga stasiun Tenggalur ya dan bahkan di satu sisi melihat buruknya progres konstruksi jika ya terus dipaksakan pada Agustus tahun ini harus beroperasi yang ada keselamatan penumpang jati tumbal ini banyak sekali kritikan dari netizen bayangkan begitu kan kemana ya arahnya sekarang begitu kan bahkan sementara itu ya Juni kemarin laporan BPK menemukan adanya selisih cost overrun lagi senilai 243,80 juta lagi-lagi sebagai pemegang saham terbesar negara harus meminjamnya ke Cina yang memberi syarat agar dijamin lewat APBN bayangkan begitu ya kok begitu ngototnya begitu ya bahkan masalah itu belum lagi ditambah dengan ya tidak tentunya keuntungan yang didapat pemerintah dari proyek bernafsu itu ya bahkan ada yang mengatakan bukannya biaya sampai 114 triliun ya mungkin kita tunggu saja begitu kan bagaimana bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu jadi artinya apa artinya ini kan aman-aman aja proyek-proyek seperti ini coba kalau ini dilakukan oleh Anies Baswe dan begitu kan wah kejamannya luar biasa begitu kan aneh begitu ya oke inilah catatan dari apa namanya dari Paluang Mariana terima kasih saya kutip ya mungkin itu yang kami sampaikan tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa ya di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati іт